Halo guys, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya, disini saya mempunyai sebuah komputer atau ada satu CPU CPU lama yang sudah tidak digunakan lagi Oke, jika dilihat daripada Windows yang digunakan ialah masih menggunakan Windows Vista Windows Vista adalah salah satu Windows atau operating system yang dikeluarkan oleh Microsoft Namun, Windows Vista merupakan Windows yang tidak berapa laku di dalam Microsoft Dan prosesor masih menggunakan Intel Core 2 Insight Saya sudah lama tidak on komputer ini ataupun sudah lama tidak menggunakan komputer ini sekitar 4 atau 5 tahun Oke, disini saya cuba untuk memperbaiki ataupun menghidupkan semula komputer ini Oke, saya cuba untuk upgrade komputer ini supaya boleh digunakan Dan saya cuba untuk menukar beberapa parts ataupun peralatan di dalam CPU ini Oke, seterusnya saya akan tukar Windows Vista ini kepada Windows 10 Kita lihat sama ada ia boleh berfungsi di dalam komputer ini atau tidak Oke, sepanjang pengetahuan saya untuk melajukan sesebuah komputer Oke, ada dua perkara yang perlu dilakukan ataupun ada dua peralatan yang perlu ditukar di dalam CPU ini Oke, salah satunya ialah HDD Oke, ditukar kepada SSD ataupun Solid State Drive Dan yang kedua adalah menambahkan kapasiti RAM pada sesebuah komputer Dan pada kali ini Oke, pada kali ini Saya hanya akan menukar HDD kepada SSD SSD, oke, memandangkan saya belum mempunyai RAM untuk meningkatkan kapasiti RAM pada CPU ini Oke, sebelum itu kita lihat dulu performance komputer ini sebab sudah lama tidak digunakan Oke, kita pasang dulu kabel-kabelnya Oke, jika dilihat daripada Windows yang digunakan Oke, sebenarnya saya telah menukar Windows Vista tersebut kepada Windows 10 Oke, tetapi dia punya startup untuk on computer ini agak lambat Oke, slow untuk masuk ke dalam sistem operasi Windows 10-nya Oke, di sini saya telah membelikan Oke, satu SSD dengan kapasiti 120GB dan seterusnya kita memerlukan satu SATA kabel untuk memasang SSD tersebut ke dalam CPU Oke, inilah komponen di dalam CPU komputer ini Oke, komputer ini masih menggunakan 1GB RAM Oke, dan di sini ada satu lagi RAM 1GB Oke, ini bermakna komputer ini menggunakan 2GB RAM Oke, untuk Windows 10 Oke, seelok-eloknya 2GB ke atas Oke, 4GB adalah lebih baik Oke Oke, tidak apa, kita cuba dahulu menggunakan RAM ini Oke, 2GB RAM dengan hard disk Oke, ini ada hard disk yang digunakan Oke, Seagate 160GB Oke, seterusnya Untuk SSD ini pula Oke, saya gunakan hanya untuk sistem operasi Windows 10 Oke Karena kapasitinya yang agak kecil iaitu 120GB SSD ini Oke, saya telah klon Windows 10 ke dalamnya Oke, kepada anda yang tidak tahu bagaimana untuk klon Windows 10 daripada satu CPU ke CPU yang lain ataupun daripada satu hard disk ke hard disk yang lain Oke, anda boleh lihat video-video saya sebelum ini berkaitan dengan cara untuk klon Windows 10 daripada satu hard disk ke hard disk yang lain Ataupun daripada satu hard disk ke SSD Oke, memandangkan saya telah klon Windows 10 ke dalamnya Oke, kita hanya perlu pasangkan SSD ini ke dalam komputer ini Oke, kita letakkan di sini Seterusnya kita sambungkan SATA kabel ini ke motherboard Oke, setelah memasang guys kita on komputer ini Dan langkah seterusnya ialah kita kena setup dahulu BIOS pada CPU memandangkan kita telah melukar hard disk kepada SSD ok, bahasa English Oke, seterusnya kita pergi ke ke mana nih oh, boot order kita coba boot order enter ok, guys komputer ini telah masuk ke dalam sistem operasi Windows 10 ok, nampaknya lebih laju berpanding sebelum ini menggunakan HDD ok, hard disk drive oleh itu kepada anda yang ingin komputer anda lebih laju dan masih menggunakan HDD ok, anda kena tukar menggunakan SSD ok, solid state drive ok, kita lihat sistemnya pula ok, about ok, device name ok, processor Intel Core 2 RAM 2GB ok, ni device ID product ID ok, Windows specification edition Windows 10 Pro ok, version ok, ini adalah maklumat berkaitan dengan PC ini ok, guys jika diperhatikan daripada paparan desktop ini ok, ia tidak berapa cantik disebabkan oleh ikon-ikon yang terlalu besar dan tidak sekata ok, mungkin disebabkan oleh driver ok, kena cari solution kenapa perkara ini boleh terjadi ok, mungkin kita kena update dahulu ok, guys kita update dahulu komputer ini jika anda dapat perhatikan ok, paparan pada komputer ini desktop ini berubah secara otomatik jika anda dapat lihat nah, paparan ikon pun kelihatan sekata dan nampak kemas ok, rasanya setakat itu saja ok, diharapkan panduan ini dapat memberikan tunjuk anjar dan manfaat kepada anda semua ok, jangan lupa subscribe like, share dan komen dan kita jumpa lagi di video yang seterusnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati